Halo semuanya, balik lagi ke channel aku, Fathya Neyrabi. Video kali ini aku excited banget karena pengen bikin makeup look kayak filter di TikTok nih, kayak gini. Ini filter cuy, kayak oh my god. Dan dia tuh filternya bener-bener gak lepas dari muka, walaupun kamu kayak ngegerakin muka kamu kayak orang gila. Atau kayak nutup muka kamu, itu filternya tuh gak akan lepas dari muka kamu. Ini tercanggih sih filter, tercanggih dan ternempel. Dan makanya aku pengen cobain bikin makeup look kayak filter kayak gini. So, without any further ado, let's jump to the tutorial. Oke, untuk tonernya ini aku mau pake dari Wardah Hydra Rose. Ini buat kalian yang dulu belum sempet coba, bener-bener kalian cobain deh. Ini tuh bagus banget buat kalian yang punya kulit kering. Karena dia se-melembabkan itu. Terus dia tuh ada kayak lembaran rose-nya gitu di dalam sininya. Dan ini tuh super nyegerin dan wanginya tuh bener-bener gak genge sama sekali. Wangi rose-nya tuh kerasa banget, tapi setelah diaplikasiin ke wajah tuh hilang. Jadi aman banget. Oke, selanjutnya ini aku mau pake serum dari Hydra Rose. Mikro Gel Serum. Ini tuh dia, klaimnya 72 jam. Melembabkan wajah. Dan kalau misalkan kamu bangun tidur, malamnya pake ini mukamu auto selembab itu. Karena serum aku yang dari Premier Beauty tuh udah abis. Jadi aku ganti pake yang ini. Aku kangen banget pake Hydra Rose. Jadi kayak gue mau pake. Dan itu langsung auto lembab gitu loh. Love it. Oke, selanjutnya ini aku mau pake moisturizer terbaru dari Wardah. Penasaran banget. Ini baru pertama kali aku coba. Ini itu yang Wardah Perfect Bright Plus Oil Control. Udah ada SPF-nya. Jadi aku gak akan pake lagi sunscreen. Ini ada SPF-nya 30 PA+++. Dan dia tuh 4 kali lebih mencerahkan wajah. Jadi mari kita coba ya. Ada wanginya juga. Wangi beris banget. Wangi beris banget. Tadi wangi mawar. Sekarang wangi beris. Oke, dia emang ada efek tone up-nya sih menurut aku ya. Tapi aku gak tau ini akan cocok gak di kulit yang selalu matang. Karena biasanya kalau yang tone up gini tuh. Kadang suka kayak kurang cocok di kulit yang selalu matang. Oh ini sih surely emang ada tone up-nya. Kita mungkin harus tunggu kayak beberapa menit dulu. Biar dia nyerep banget. Baru langsung aku pake complexion. Tapi so far. Dia bener-bener kayak langsung nyerep gitu. Dan gak lengket sama sekali. Terus kayak ringan banget di wajah. Kayak hitungannya kalau udah moisturizer sama sunscreen. Si ini oke banget ya. Terus selanjutnya aku mau pake lip balm juga dari Wardah. Wah hari ini skincare aku Wardah semua ya. Ini juga lip balm-nya kayak udah tinggal segini lagi. Karena emang aku suka banget sama lip balm-nya. Oke, untuk dapetin look filter yang bener-bener contournya tuh keliatan banget. Aku mau contour dalam dulu. Sebelum aku pakein foundation. Jadi biar warnanya tuh bener-bener tajam banget. Ini aku pake color Fit Highlight Contour and Palette. Ini bagus banget 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 banget. Cuman I wish Wardah punya shades ini aja. Satu di dalam satu packaging. Jadi tuh ini tuh terlalu sedikit menurutku. Karena ini aja tuh udah mau hit pan. Karena emang bagus banget contournya. Dan selalu aku pake untuk nge-contour muka aku. Dan ini super easy to blend. Dan warnanya cakep banget banget banget. Oke, ini aku langsung mau pakein ya. Jadi dia tuh dikasih dulu di bagian tulang pipi. Kayak gini tuh. Ini tuh kayak tekniknya MUA-nya Hailey Bieber. Cuman dia tuh bisa bikin look-nya juga jadi lebih bold gitu loh. Kalau pake teknik ini. Jadi si bronzernya tuh bener-bener keliatan. Karena aku pengen look itu gitu. Terus di sini nih. Di mata gitu aja. Jadi kayak lebih bold matanya. Sama di dagu. Sebelah sini. Terus abis gitu jangan lupa dipake di hidung ya. Kalian gak usah khawatir. Emang awalnya tuh kayak ini tuh harsh banget gitu loh. Mantap. Oke selanjutnya untuk concealer. Ini aku masih mau pake yang M.O.P. Mother of Pearl. Ini yang shadenya LG 1. Dan ini aku pakein di bagian-bagian inner corner. Inner muka part kayak di bagian jidat, under eye. Kayak gitu-gitu. Di bagian highlight. Bagian sini. Terus kayak sini. Kayak gitu. Bagian sini. Kayak gitu. Terus bagian hidung juga. Biar kayak lebih berdimensi. Terus sama bagian sini. Kayak gitu. Terus sama bagian dagu. Dan bagian sini. Nah kayak gini biasanya. Nah kayak gini. Terus langsung kita blend. Dan dimulai dari yang gelap dulu. Baru yang cerah. Ini aku blendnya kayak blend kasar aja dulu. Pake brush. Ini brushnya aku dari muak ya. Tapi jangan langsung di blend semuanya. Jadi blend dulu yang gelapnya. Ini harus kayak monyong-monyongin muka gitu guys. Kalian gak usah khawatir. Emang ini tuh akan cemong dulu. Baru nanti dia akan kita blend bareng-bareng. Bersamaan dengan foundation. Nah selanjutnya untuk concealer yang di under eye pun. Aku blendnya pake brush. Karena kalo pake brush tuh kayak. Coverage-nya lebih oke. Dibandingkan pake sponge. Bukaan dia langsung nampol banget. Sorry gengs. Kalo kalian ngedenger suara aku. Agak bindeng gitu. Karena emang aku lagi flu berat. Cuaca Bandung akhir-akhir ini lagi kacau banget sih. Gak Bandung doang. Tapi kayak daerah Jawa tuh kayak. Kerjaannya hujan melulu. Nah ini kita blend kayak sabar aja. Gak apa-apa masih berantakan pun. Karena nanti akan kita satuin pake foundation. Kalian bisa mendengar suara rintik-rintik hujan kan. Karena lagi hujan di rumahku. Oke ini contour dalam sama highlight dalam. Udah aku pake semua. Terus selanjutnya aku akan pake foundation terbaru. Dari Makeover Power Stay. 24 Hour Weightless Liquid Foundation. Ini yang shades-nya W33. Dan biasanya tuh aku pake N30. Ternyata W33 juga aku tuh cocok. Jadi aku lagi suka pake W33. Oke foundationnya udah aku taro di mixing palette. Terus aku mau pake finishing brush. Pokoknya cari aja brush yang bulat. Dan kayak gendut gini. Nah nanti tuh dia bisa kita spread. Kayak gini. Terus kita puter-puter. Sorry ya kalo gue ngejelasinnya tuh rada-rada aneh. Karena gak tau otak gue lagi kayak tidak sinkron. Jadi mohon maaf. Nah ini kayak tinggal digini-giniin doang. Tapi gue gak tau ini akan works apa enggak. Kok ilang. Kok menghilang. Kok ilang ya. Kenapa ini tidak berhasil. Oh iya iya gue ngerti. Tadi foundationnya kebanyakan. Gak dongok gue. Nah kalo ini aman. Tuh. Ya gak apa-apa lah ya. Oke. Nah kalo ini tuh masih aman. Gak apa-apa guys. Kayak gitu. Kenapa ketutup semuanya liat tuh. Ketutup gak sih ketutup kan. Yaudah gak apa-apa. Nanti kita bisa touch up lagi ya guys. Oke ini muka aku lumayan sedikit terdefinisi. Tapi karena ini foundation coveragenya nempol banget. Jadi tuh bagian sini tuh ketutup. Jadi aku harus retouch lagi. Gak apa-apa. Jadi menandakan ini foundationnya oke banget. Dan kalian harus cobain. Kenapa? Karena dia tuh tahan lama banget. Dan gak kriseng sama sekali. Walaupun dia tuh hasilnya kayak ke. Lebih ke velvet finish. Deket-deket ke matte. Tapi gak bikin muka kalian jadi keliatan kering. Ini pokoknya bagus banget banget. Apalagi kalo misalkan kalian punya kulit berminyak. Harus banget pake foundation ini. Oke ini udah aku tambahin lagi bronzenya. Jadi kayak lebih warm gitu. Dan lebih coklat gitu. Terus aku gak akan nambahin blush on dalam. Karena kulit filternya tuh kayak. Gak ada blush onnya sama sekali. Jadi menurutnya kayak bronze. All bronze. Bagian mata juga warna coklat. Bibir juga warna coklat. Jadi mari kita set pake powder. Ini aku pake powder yang Wardah Color Fit. Ini shadenya yang 2-3 Warm Ivory. Oke ini tadi udah aku set semua pake bedak tabur dari Color Fit. Terus kita timpa lagi pake twey cake dari Luxe Crime. Ini yang shadenya Custard. Kayak tipis-tipis aja ke seluruh wajah. Oke selanjutnya. Ini aku mau pake flawless powder foundation. Yang shadenya Latte dari SK. Untuk nambahin bronzer juga di wajah aku. Jadi bener-bener all about bronzer. Di look ini gitu. Berus sampe ke bagian jidat. Harus coklat. Jangan lupa bagian hidung juga. Oke untuk eyeshadow. Ini aku mau pake makeover yang Uptown B. Ini aku pake shades yang BFF. Yang BFF ini. Untuk di seluruh kotak mata aku. Jadi dia tuh kayak eyeshadow-nya lebih kayak ke warna bumi gitu. Coklat-coklat. Jadi eyeshadow-nya juga super simple banget. Aku pakein dulu eyeshadow. Baru nanti kita pakein buat alis. Terus aku tambahin shades yang Manhattan juga ini. Oke untuk di kelopak matanya. Aku akan pake yang Style dan yang It Girl. Aku satuin. Karena aku ngeliat di filternya kayak ada sedikit glitter di kelopak matanya. Oke selanjutnya. Ini aku mau pake shades yang Talen. Tapi untuk di ujung matanya aja. Oke selanjutnya aku mau pake shades yang Penthouse. Untuk under eye-nya. Karena under eye-nya tuh agak sedikit gelap gitu. Kita bawa sampe depan. Terus kita bawa ke samping-samping sini juga. Karena kita gak akan pake eyeliner. Jadi kita bikin outer V matanya tuh lebih gelap aja. Oke selanjutnya. Ini aku mau pake eyeliner black pencil dari La Tulip. Untuk di bagian tightline-nya. Sama di bagian ujung sedikit. Terus selanjutnya. Ini aku mau pake white eyeliner pencil. Dari Wardah juga. Liat ini tinggal sedikit banget. Ini aku pake di waterline sedikit aja. Jangan banyak-banyak. Nah untuk mascara. Aku akan pake mascara yang kasih kalian looknya tuh gak yang terlalu heboh. Ini aku pake makeover. Lash Impulse Waterproof Mascara. Sama di jepit dulu bulu matanya. Oke. Oke untuk alisnya ini aku mau pake brow styler eye definer dari makeover juga. Kayaknya look disini tuh bener-bener ditentuin dari alisnya sih menurut aku. Karena alisnya tuh kayak harus bold dan statement. Bold, statement, dan fluffy juga gitu. Sip. Ini alisnya udah jadi. Menurut aku ini kayak lumayan mendekati lah ya. Agak lumayan bold. Dan federy juga. Jadi dia tuh bold and federy at the same time. Terus aku sekalian mau nambahin lagi ini bronzernya. Karena menurut aku masih agak sedikit kurang ya. Kayak kurang nampol gitu. Selanjutnya aku akan tambahin highlighter. Ini highlighter-nya juga dari Wardah. Oke aku tambahin sedikit aja. Biar kayak ada aksen glowingnya gitu sedikit. Oke setelah alis yang bikin look ini jadi beda banget. Lanjut ke bagian lipstick. Ini aku pake dua produk dari Artisan Pro. Ini yang Optimiste Rouge Pro Lip Color. Ini yang shadesnya Centropas. Sama yang Pauline. Ini gila ini bagus banget warna ini untuk dicampurin. Dan bikin look yang mirip filter tersebut. Jadi langsung aja kita pake dua produk ini. Oke jadi aku mau pake yang shadesnya Pauline dulu. Jadi dia tuh warnanya kayak coklat banget gitu. Dan warna-warnanya Artisan Pro ini tuh menurut aku bagus untuk dipake. Kalau misalnya kamu kondisinya lagi heavy makeup. Kayak aku kayak gini. Kayak bare-bare contour. Highlightnya on point semua. Alis dan lain sebagainya tuh on point. Bagus banget pake lipstick ini. Tapi kalau misalkan kalian bare face. Aku saranin jangan pake produk-produk ini pas bare face. Karena hasilnya agak kurang menurut aku. Jadi bener-bener harus kayak dipakain lagi full makeup ini. Kalian harus banget cobain. Nah ini aku pake warnanya untuk di pinggiran bibir aku dulu. Aku mau bikin kayak overdrawn lip gitu. Oke ini bibirnya udah aku pakein yang Pauline. Terus selanjutnya aku mau pake yang Saint Tropas. Bagus banget. Parah. Tuh. Jadi gak usahai concealer lagi. So here's the final look. Hopefully menurut kalian ini lumayan sedikit mirip lah ya. Walaupun kayak sebenernya mata aku tuh gak bisa dibikin setajam itu. Karena mata aku tuh monolith. Jadi ya lumayan lah ya. Minimal. Bibir sama alisnya dan bronzenya lumayan mirip. So jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe ke YouTube channel aku. Supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. And I'll see you guys on my next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax